Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN Perkenalkan nama saya Anang Rasidi Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021 Saya akan melakukan perekaman pembelajaran luring Berikut bukti kartu peserta UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Mohon dengan hormat, masukan, dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji Demikian perkenalan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Guru Apa kapan hari ini semuanya? Buhan biasa, yes, yes, yes Baik, sebelum kita mengawali kegiatan bujutan pada hari ini Pak Guru minta satu orang pilih doang Siapa yang mau di pilih doang? Ya, silahkanlah Semuanya berdiri, kita tidak berdoa Fokus, tidak boleh, tidak jelas ya Mari, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran Mereka kita berjalan Saya memulai kita dengan bicara Terima kasih Silahkan tutup Ya, silahkan tutup semuanya Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Tidak Masuk semua ya Masuk Bagus Kalau kayak begini Pak Guru Rasanya senang sekali Kalau anak-anaknya Bapak ini Semuanya rajin ke sekolah Kalian harus seperti ini ya Rajin ke sekolah terus Supaya semuanya pintar-pintar Bisa dong? Bisa Baik, anak-anak Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita Pak Guru minta kalian Bersama-sama menyanyikan Rampu Garuda Pancasila Bisa dong? Bisa Kita berdiri Menyanyikan Rampu Garuda Pancasila Hitungan sama-sama Hitungan sampai tiga Hanya sama-sama Satu Ayo maju 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 Ayo maju 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 Bu maju 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 Terima kasih. Terima kasih. Tema 4 globalisasi, sub-tema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Oke, anak-anak, di dalam kehidupan kalian atau di lingkungan sekitar kalian di rumah, pasti kalian pernah menjumpai yang namanya listrik dan televisi. Pernah tidak? Pernah! Siapa yang di rumah kalian ada listrik dan televisi? Angkat tangan. Semuanya ada ya? Ada. Nah, listrik dan televisi ini salah satu dampak dari globalisasi. Dengan adanya listrik dan televisi, kalian pasti mendapatkan informasi-informasi yang puas. Kalian bisa mendapatkan informasi dari ibu kota, negara Indonesia, atau Jakarta. Kalian bisa mendapatkan informasi tentang negara-negara tetangga kita atau negara-negara anggota ASEAN. Nah, pernah di televisi, pernah nonton Malaysia? Ternyata! Pernah di negara-negara Singapura? Ternyata! Itu salah satu manfaat dari globalisasi. Setelah kalian mencari televisi, apa yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Selamat! Wah? Selamat! Itu adalah salah satu cara menghemat energi listrik. Nah, hal-hal yang kami lakukan di sini, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan teks informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian akan baca nanti dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis atau menentukan bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Terus yang ketiga, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan cara menghemat energi listrik dengan benar. Langkah-langkah yang kalian harus lakukan pada hari ini, yang pertama, kalian akan melakukan diskusi kelompok bersama teman kelompok kalian. Yang kedua, kalian akan mengerjakan terbaik. Yang ketiga, kalian akan melakukan percobaan cara menghemat energi listrik. Dan yang terakhir, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Itulah para langkah yang harus kalian nyemuk pada pembelajaran bagian ini. Bagaimana? Sudah siap belajar ya semuanya ya? Sudah! Masih semangat ya? Masih! Kita tepuk semangat dulu supaya kita tambah semangat. Tepuk semangat! Tepuk semangat! Dan semangat! Oke, semuanya sudah siap? Oke, aku minta sekarang perhatikan layar yang ada di depan. Semuanya perhatikan. Ya, perhatikan layar di depan. Pak Bung minta kalian tamati gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar apa yang ada di depan. Sampai yang bisa katakan. Oke, Excel di luar, silahkanlah. Berlir, 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 berlir. Berlir, berlir, berlir. Ada orang yang bicara di depan orang lainnya. Ada orang yang berbicara di depan orang lainnya. Oke, tersangkan, tersangkan. Ada lagi? Ya, Petri. Silahkanlah berlir. Ya, oke. Tertama-tama, Petri. Nah, benar sekali ya yang tadi teman-teman kalian sampaikan tentang gambar yang ada di depan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada teks bacaan. Nah, coba kalian kerjakan LKPJ 1 terlebih dahulu. Silahkan diskusi kelompok. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPJ 1. Silahkanlah. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, atau masih bingung, nanti kalian bisa tanya tempat dulu ya. Oke, silahkan. Silahkan berdiskusi kelompok. Silahkan berdiskusi kelompok. Sudah selesai ya, anak-anak? Sudah. Oke. Aku minta sekarang kelompok mana yang banyak presentasi. Ya, silahkan. Kalau itu, aku minta presentasi di depan, silahkan. Selamat pagi, teman-teman. Amin. Terima kasih asas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami, kami sekarang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibatalkan oleh istri. Selamat. Paragraf 1, topik masalah. Bahasa Indonesia dimulai layak menjadi bahasa ASEAN. Karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Paragraf 2, darat penjelasan. Paragraf 4, kesimpulan, kesimpulan, dan pesan atau pendapat pribadi, penulis. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri. Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan timbang menggunakan bahasa Inggris. Itulah asyik persentrasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggalkan atau mempunyai? Dari Paragraf 1, silahkan. Terima kasih asyik persentrasi kepada saya. Saya ingin menggapkan hasil presentasi kalian. Hasil presentasi gelap sudah bagus, sudah mantap. Dan jawabannya sama seperti orang-orang kami. Terima kasih nomor 1, apakah ada yang terima kasih dari nomor 3? Terima kasih atas kesempatan dan pendidikan kepada saya. Saya akan menanggapi hasil presentasi kalian. Presentasi kalian sudah bagus, sudah mantap. Dan jawabannya sama dengan keuntungan. Terima kasih nomor 3. Dan makinilah hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk nomor 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Luar biasa, hebat ya. Entah nomor 1 pun hebat, sudah menanggapi. Nomor 2 juga, nomor 3 juga sudah hebat. Kredit untuk menanggapi. Oke, untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Apakah orang yang masih ingin bertanya? Tidak. Jelas semua ya? Tidak. Oke, kita lanjut, anak-anak. Masih keterkaitan dengan hasil ya, kan? Indonesia mempunyai peran penting di dalam ruang untuk hasil, terutama dalam kerjasama di bidang politik. Nah, coba sekarang, panggung minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Semua perhatikan, panggung minta semua mengamati gambar yang ada di depan. Siapa yang bisa menanggapi gambar yang di depan, silakan. Catherine? Catherine atau sekarang, panggung minta di luar biasa, silakan. Kerjasama kegaraan anggota asean dalam bidang politik. Ya, kerjasama kegaraan anggota asean dalam bidang politik. Ya, ada lagi yang bisa menanggapi? Ya, kolom bawang dua. Pebri, silakanlah. Kerjasama kegaraan anggota asean dalam bidang berlaku dan keamanan di Asia. Ya, betul. Tentang untuk mereka berlaku. Ya, benar ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Catherine dan yang disampaikan oleh Pebri, ini merupakan kerjasama di bidang politik dari negara-negara yang ada di negara-negara asean. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian simak video yang ada di Jepang. Mohon mohon perhatikan baik-baik video-baik video yang ada ya. Yang pertama adalah ada yang sangat masalah dikensurkan teknik. Jadi, penggunaan ini dilakukan secara rutin, tiap, peri, dan tertentu. Pengiriman kita dan konsular dilakukan juga secara rutin. Agar Indonesia dapat menjalankan fungsi dan caranya sebagai salah satu bagian dari Asia. Dengan pengiriman kita ini, penggunaan telah dikensurkan secara antik, dan juga melakukan buka secara sejati, dan juga menggunaan. Oke, sudah jelas ya? Benar-benar kerjasama di bidang politik. Alhamdulillah, Amin, Kupasiam. Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas. Ada yang mau pertanyaan? Jika. Jika. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan di KKPD yang kedua. Bersama teman-teman pengalian di sekusi kompo ya. Silakan dikerjakan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa dikarenakan ke-40. Jangan lupa tulis sama komponnya dan anggota-anggota komponnya. Jangan lupa tulis sama komponnya dan anggota-anggota komponnya. Jangan lupa tulis sama komponnya dan anggota-anggota komponnya dan anggota-anggota komponnya. Jangan lupa tulis sama komponnya dan anggota-anggota komponnya dan anggota-anggota komponnya. Sudah selesai anak-anggota? Sudah selesai? Oke, selamat datang. Sekarang padu minta kalian kasih-sanggota komponnya di depan. Siapa yang bisa menambah persentase di depan? Oke, bagus. Nomor 3. Ya! Bagus. Semoga di depan-depan. Amin. Terima kasih yang disempatkan di perusahaan Bukum Kau Bagi. Bukum Kau Bagi akan mempersintasikan hasil diskusi di Bukum Kau Bagi. Gambar 1. Negara-negara Asia bekerjasama dalam bidang politik untuk mempercepat kerjasama untuk perusahaan kedamaian antaraombota Asia. Gambar 2. Kerjasama di bidang politik dalam menjaga kesetaraan Indonesia dan negara-negara Asia. Gambar 3. Indonesia bekerjasama dengan negara Malaysia dengan menirikan kedutaan di Bukum Kau Bagi dalam menjaga kesetaraan di bidang politik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyebabkan? Bukum Kau Bagi dalam menjaga kesetaraan Indonesia dan negara-negara Asia. Terima kasih. Terima kasih. untuk bentuk kerjasama di bidang politik dalam bentuk ASEAN semuanya sudah jelas anak-anak ada yang mau pertanyaan silakan ada tidak bagus kita lanjutkan anak-anak masih keterkaitan dengan dampak dari globalisasi ya yang sangat keterkaitannya pelanggan dengan energi istri bagaimana cara kita bisa menghemat energi istri supaya kita tidak melakukan penggunaan energi istri ya jadi pelanggan selesai dengan di depan silakan pelanggan di kapal video yang akan di depan baik anak-anak itu adalah video tampak dulu berarti kalau kita tidak menghemat energi istri ya jadi orang-orang pengaruh buat kita kalau kita tidak menghemat energi istri untuk itu kita harus selesai menghemat energi istri nah bagaimana cara menghemat energi istri setelah ini kalian akan melakukan pertubahan membuat asian listrik sederhana dan cara menghemat energi istri bisa dong? bisa bisa silakan langkah langkahnya ada di NKPD ya, bukan NKPD ini juga jika ada yang kurang jelas, tanda kan kepat dulu ya alap berhati-hati karena ini menggunakan arus istri alap berhati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 presentasi kalian dan jawabannya sama seperti kelompok kami dan jawabannya sama seperti kelompok saya dan jawabannya sama dengan selamat menikmati 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 selamat menikmati